Frustrasi atau kebencian terhadap warga Asia, motif pelaku penembakan mematikan di tiga SPA di Atlanta, negara bagian Georgia, masih diselidiki kepolisian setempat. Tapi benarkah demikian? Presiden Joe Biden sendiri memantau lewat penyidik federal FBI. Tapi penembakan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan Asia, membuat warga keturunan Asia cemas. Benung Putih menyalahkan retorika politik pemerintah terdahulu yang menguatkan sentimen rasisme. Temuan Pusat Studi Kebencian dan Ekstremisme di California State University menemukan selama 2020 ada peningkatan kasus kekerasan terhadap warga Asia di 16 kota terpadat penduduk di Amerika Serikat. Dibandingkan angka pada 2019 maka angka pada 2020 meningkat sekitar 150 persen. Peningkatannya bervariasi untuk masing-masing kota. Di Philadelphia negara bagian Pennsylvania dan juga Cleveland negara bagian Ohio peningkatannya adalah tiga kali lipat. Sementara New York mengalami peningkatan paling signifikan dengan jumlahnya meningkat sejak 2019 ke 2020 ke angka 28 atau sembilan kali lipat dari angka tahun sebelumnya. Sementara selama tahun ini saja, pantauan gugus tugas kejahatan berdasarkan kebencian kepolisian New York mencatat, ada sepuluh insiden kejahatan terhadap warga Asia dari Januari hingga pertengahan Maret. KJRI New York terakhir menerima laporan insiden dari warga Indonesia rupa ujaran kebencian pada Maret tahun lalu di Philadelphia, Pennsylvania. Pennsylvania adalah salah satu negara bagian dalam wilayah kerja KJRI New York. Selain adanya hotline, KJRI New York juga memiliki grup komunikasi antara lain WhatsApp group dengan komunitas diaspora Indonesia di 15 negara bagian sehingga upaya perlindungan dapat dilakukan secara real time. Grup WhatsApp juga menjadi sarana komunikasi bagi KJRI Houston yang wilayah kerjanya mencakup Atlanta, guna memastikan keamanan diaspora Indonesia setempat. Dari Washington DC dan New York, Nova Purwadi, Naratama VOA.